teman-teman pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian Tuhan, sebelum kita mendengarkan sebagian Tuhan, hendak kita berdoa untuk kelancaran kita untuk mendengarkan sebagian Tuhan ini mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik pada hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan bekatilah kami Tuhan Yesus menjagalah kami jangan buat Iblis untuk mengaguh kami untuk mendengarkan sebagian firman dan Tuhan Yesus berkatilah kami supaya kami tenang untuk tenang mendengarkan sebagian firman boleh kami tidak recok Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, halil ya, amin insyaAllah teman-teman korban kita hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 mari kita membaca sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah mengunduskan engkau dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa ayat 6 maka aku menjawab ah Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara kerana sebab aku ini masih muda tetapi Tuhan berhormat kepada aku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau kutus haruslah engkau pergi dan apapun yang engkau bendakan kepadamu harusnya kesempatan janganlah takut kepada mereka sebab aku menceritai engkau untuk merekaskan engkau demikianlah firman Tuhan amin saudara-saudara aku yang terkasih pada saat korban kita hari ini kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk mencari pelayan ataupun seorang nabi yang akan memberitakan injil kebenaran salah satu nabi yang dipanggil untuk melayani dan mengatakan berita injil itu adalah Yeremia Yeremia sebelum dipanggil Tuhan sebagai pelayannya Tuhan sudah mengenalnya terlebih dahulu ini dapat kita lihat dari Yeremia 1 ayat 5 mari kita membaca sebelum aku membentuk engkau dalam review-mu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguruskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa amin ini membuktikan bagaimana Tuhan begitu berkuasa Iyak sudah memberi memilih Yeremia yang belum tahu apa-apa tentang pelayan pelayan Iyak tidak Iyak tidak Iyak tidak memiliki model teologi yang teologi yang baik sekolah yang tinggi dan lain sebagainya pada ayat ke-6 dapat kita lihat bagaimana Yeremia mengasahkan kejahat kejahat kemampuannya dalam panggilan ini karena usia yang masih muda dia tidak dia tidak pandai pandainya kita berkata-kata tentang firman Tuhan terkadang kita lusa seperti Yeremia takut untuk membicara tentang firman Tuhan takut menengah kemampuan Tuhan untuk berkata-kata Tuhan selalu takut tidak dipercaya tidak dipercaya orang sehingga kita jadi tidak percaya diri saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ketika Yeremia men men m men mesela lain ketidak mampuannya Yeremia sudah dipanggil Tuhan sebagai pelayanan Tuhan sudah mengenalnya untuk melaksanakan panggilan Tuhan telah berjanji kepada Yeremia bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan ia atau Yeremia Tuhan akan selalu Menyertai Yeremia Di manapun Dimanapun dia diutus Tuhan Marilah kita membaca Yeremia 1 ayat 8 Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Amin Jadi saudara-saudaraku Yang terkasih Walaupun kita masih muda Kita tidak perlu takut untuk Memberitakan Injil Dalam setiap pelayananmu Di akhir khutbah ini Saya mau berkata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!